Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel Panduan Office 25. Pada panduan kali ini kami akan bagikan sebuah free template PPT Ucapan Menyambut Ramadan 2022. Seperti apa video Ucapan Menyambut Ramadan 2022 ini? Yuk kita simak videonya sama-sama berikut ini. Terima kasih sudah menonton. Baiklah, jika teman-teman suka dengan video Ucapan Menyambut Ramadan 2022 yang baru saja kita lihat dan ingin membuatnya sendiri untuk status di media sosial teman-teman semua, silakan download templatenya yang ada di kolom deskripsi. Setelah teman-teman selesai mendownloadnya, saya akan pandu bagaimana cara merangkai template tersebut. Oke, saya anggap teman-teman telah selesai mendownloadnya, sekarang waktunya kita merangkainya. Silakan teman-teman buka file yang telah teman-teman download. File yang teman-teman download berupa berkasrar, jadi untuk membukanya teman-teman harus ekstrak terlebih dahulu. Untuk cara mengekstraknya adalah sebagai berikut. Pada file yang telah teman-teman download, klik kanan. Kemudian pada pop-up yang tampil, pilih ekstrak here. Oke, setelah terbuka, pada file RAR tadi berisi dua buah file. Yang pertama file tentang PPT, dan yang kedua adalah folder gambar. Oke, yang pertama kita buka PPT-nya terlebih dahulu. Oke, setelah terbuka, pada file PPT yang teman-teman buka, di sana hanya ada satu buah slide. Satu buah slide ini, dan berisi kosong. Oke, kenapa kosong? Karena gambarnya berada di folder gambar tadi, yang kita buka dari satu paket tadi. Dan kita harus memasukkannya satu persatu. Oke, kita mulai. Caranya, klik salah satu shape, kemudian akan tampil menu shape format. Nah, pada menu shape format ini, kita klik. Kemudian akan tampil selection pane, yang berada di group range. Kita aktifkan selection pane dulu. Ya, setelah aktif. Supaya kita nanti mudah dalam pengeditannya, kita, semuanya kita sembunyikan. klik pada selection pane ini, dan kita klik pada selection pane ini, hide all. Oke, setelah semua tersembunyi, kita akan masukkan satu persatu. Caranya, perlihatkan lagi atau aktifkan lagi satu buah shape. Misalkan ini, LTR satu kiri. Nah, ketika sudah tampil, ini adalah shape yang berisi gambar nantinya. Kita tinggal klik, tombol picture-nya ini. Kemudian, nanti akan tampil sebuah pop-up. Nah, di pop-up ini, kita buka folder gambar yang tadi kita download. Tadi, saya letakkan di download. Nah, ini folder gambar. Kemudian, klik dua kali. LTR satu itu maksudnya adalah lentera. Jadi, kita masukkan lentera satu. Ini bisa kita klik dua kali, atau klik sekali, kemudian tekan insert. Berikutnya, untuk supaya nanti tidak mengganggu, disembunyikan lagi. Kemudian, klik LTR satu bagian kanan. Caranya sama. Oke, LTR satu. Sembunyikan lagi. LTR dua bagian kiri. Klik. LTR dua maksudnya adalah lentera yang kedua. Klik. Oke. Berikutnya, lentera dua sebelah kanan. Sembunyikan lagi. Kemudian, bulan sabit. Klik. Ambil bulan sabit. Kemudian, insert. Sembunyikan lagi. Untuk title, subtitle, dan garis bawah ini, kondisional. terserah teman-teman. Bisa di edit. Kalimatnya, title-nya diganti, subtitle-nya diganti, itu tergantung teman-teman semuanya. Untuk mempermudah, kita sembunyikan dulu. Kemudian, kita ambil masjid. Masukkan gambar masjid. Kemudian, kita sembunyikan lagi. bintang. Nah, pada bagian bintang ini, tidak terlihat tombol picture-nya. Caranya, kita perbesar tampilan slide-nya. Dengan scroll di bagian zoom ini. Sehingga dia, tampil tombol picture-nya. Klik. Kemudian, disini bintang 6. Kita cari bintang 6. Oke. Kemudian, bintang 5. Bintang 6-nya, kita sembunyikan dulu. Bintang 5. Oke. Kemudian, sembunyikan lagi. bintang 4. Bintang 4. Semunyikan lagi. Bintang 3. Oke. Bintang 2. Kemudian, bintang 1. Setelah semuanya kita masukkan. Tinggal yang terakhir, awan. Awan 1. Klik. Kemudian, masukkan awan 1. Semunyikan lagi. Awan kiri. Awan yang kedua, kiri. Kemudian, awan yang ketiga, awan yang kedua, kanan. Awan yang ketiga, kiri. terakhir. awan yang ketiga, sebelah kanan. Oke. Ketika semuanya sudah masuk, kita kembalikan ke tampilan semula. Kemudian, show all. Pada selection pane, tekan show all. Sehingga semuanya tampil. Setelah semuanya tampil, teman-teman tidak perlu menambahkan animasinya, karena animasinya sudah, saya masukkan semuanya, termasuk musiknya. Setelah selesai, kita lihat preview-nya dulu. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Kalau kita sudah, sesuai dengan keinginan kita, semuanya sudah di edit, termasuk kalimat-kalimatnya. Sudah teman-teman ganti, mana yang perlu dibuang, mana yang dibiarkan. Setelah selesai, terakhir, sebelum kita bisa membagikannya di media sosial, ya, di media sosial, tentunya kita harus membuat slide ini menjadi sebuah video. Terakhir, kita klik menu file, kemudian export, create video. Create video. create video. Kita tentukan, di mana tempat kita menyimpan file video ini, supaya nanti, ketika kita bagikan, atau kita, pindah ke, HP atau Android kita, kita tidak lupa. Setelah itu, namanya kita, sesuaikan dengan keinginan kita. ini bisa kita ubah juga, kalau ingin dirubah, kalau tidak, ya, biarkan saja. Kemudian, tekan save. di bagian bawah, ada indikator yang menunjukkan, prosesnya ini, sampai selesai. Demikian tadi, cara membuat, atau cara merangkai template, PPT ucapan menyambut Ramadan 2022. semoga, panduan ini bermanfaat. Jika teman-teman temukan, sesuatu yang bermanfaat pada video ini, silakan, like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh. selamat menikmati. Terima kasih.